Alright guys, welcome back di episode OKD kali ini Oke, kita jadi karena ngeliat episode yang kemarin, yang part 1 Kita ngobrol tentang Gen Z itu cukup pecah dan banyak banget peminatnya Dan banyak juga yang nanya-nanya Jadi kita udah nge-compile banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar Yaitu baik dari Youtube, X, Instagram Pokoknya semuanya udah di-compile jadi satu dan ditaruh dalam satu fishbowl ini Nah, hari ini kita kembali hadir bersama dengan Koko dan Cici kece kita Oke, Koko Brian dan Cimendi Yang sudah berpengalaman belasan tahun bekerja dan membangun bisnis Dan bekerja sama dengan Gen Z ya khususnya Dan Koko dan Cici kece kita ini akan membantu untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah tersedia di fishbowl ini Langsung aja mungkin kita ke pertanyaan pertama ya Oke, kita gaca dulu ya Yes Oke First question, ini gak ada namanya kan ya, anonymous ya Oke, ini yang pertama Di zaman susah cari kerja gini, yakin Gen Z cuma bisa masuk kerja kalau ada orang dalam Wow Pertanyaan pertama langsung nih, orang dalam kuncinya Gimana? Ladies first lagi dong Ladies first lagi, Cici mungkin mau mulai jawab duluan Maksudnya kalau misalnya di era jaman sekarang susah cari kerja, Gen Z itu cuma bisa dapat kerja kalau ada orang dalam gitu Betul, pertanyaannya kayak gitu Oke Statement nih, ini bukan pertanyaan Itu statement? Itu statement sih, menurut Cici bener atau enggak Antara bener dan salah sih ya Soalnya maksudnya ada yang salah gak sih dengan orang dalam ya kan? Ini juga kayaknya rame dibahas sih tentang orang dalam Iya memang Iya kan, kayak oh lu dapat kerja karena ada ordal katanya Tapi menurut aku that's yang kita bahas di episode 1 kan Betul The power of networking juga Gak ada salahnya, setiap orang kan bisa dapat kerja karena usaha dia sendiri Atau karena ada networking kan? Tapi kalau dibilang mutlak hanya karena ada orang dalam baru bisa masuk Ya I don't think so ya Kayak gitu Mungkin satu hal yang juga perlu di Mungkin karena orang dalam itu konotasinya kan udah terlalu negatif kali ya mungkin ya Jadi harus di define juga beda orang dalam hasil networking sama hasil nepotisme mungkin Ya itu beda ya Betul Betul, beda Karena bisa aja mungkin kayak Ya ini aku cerita experience lagi bersama dengan kau Yang udah sering bekerja sama dengan orang-orang tertentu gitu Ya kita pasti punya trust lebih daripada Sama orang yang gak dikenal gitu kan Betul Ya mungkin makanya kalau bicara apakah mutlak Gen Z dapat kerja hanya dari orang dalam Ya of course enggak lah ya Itu jelas enggak Karena kayak misalkan di kasus kita kan Purwadika memang sekarang juga dibanjirin sama murid dan alumni yang lurus Itu kan banyak kan memang Gen Z Dan banyak juga khususnya yang on campus itu memang mereka yang baru lulus dari kampus Atau bahkan high school dan belum pernah punya work experience Nah dalam kita menyalurkan itu kan sebenernya gak ada orang dalam yang relate sama mereka gitu Dan mereka memang di uji itu secara skill Tapi ada juga yang memang akhirnya kerja di perusahaan let's say kayak perusahaan orang tuanya Perusahaan pamannya itu udah privilege lah ya Tapi gak 100% lah ya gitu Jadi tetep I think kalau Gen Z cuma bisa dapet kerja dari orang dalam Disagree gitu Karena memang kita pun guru-guru semua disini kan bantuin actually Murid-muridnya untuk dapet kerja Kayak baru aja kemarin ada murid UIUX gitu ya Yang ke-recruit di Alpha Group Nah itu karena UIUX di Alpha Groupnya ini Alpha Mart Group ini Adeknya lecturer-nya Ya Orang dalam gak sih? Iya orang dalam Tapi sejauh mana orang dalam itu membantu Untuk kasih tau bahwa lagi ada job opening nih Gitu Dan dibantu untuk masukin CV Tapi ujung-ujungnya semua dites juga gitu Jadi Kayaknya gak deh Gak 100% Tapi bener yang kata Teo Kita harus bedakan orang dalam itu dalam konotasi negatif Kayak you don't have skill Ya udah deh karena gue pamannya atau gue temennya Gue masukin aja Padahal secara spesifikasi Gak cocok nih Tapi bedain juga sama orang dalam yang Karena gue kenal Teo Teo tuh istilahnya kualitasnya oke banget Gitu misalnya kan Misalkan Misalkan Gak gak Ini kualitasnya oke gitu Dan Karena aku kenal dan aku percaya Trust your credibility ya Akan lebih mudah juga buat Teo gitu Jadi ya disini orang dalam gak sepenuhnya Konotasnya jelek ya Dengan adanya orang dalam itu kan cuma membuka pintu pertama Mau masuk company Karena orang dalam juga kalau gak ada kualitas Gak bertahan juga Gak juga gak bertahan lama pasti Oke Tapi kalau itu satu-satunya Disagree Disagree Karena di Purwadika kita udah buktikin Tanpa orang dalam juga skill base keterima Betul Mantap banget Oke jadi aku rasa kayaknya udah terjawab ya Iya Kalau cari Gen Z di zaman yang susah cari kerja Cuma karena Hanya bisa dapet kerja Karena orang dalam doang Disagree Disagree Karena ujung-ujungnya yang akan membuat bertahan Pasti kembali ke skill Kualitas diri Kualitas diri Oke mantap Kita bisa move on kayaknya ya Ke pertanyaan berikutnya Next question Menarik nih Sulit gak nih? Pertanyaan pertama sulit langsung Oke Sebenarnya work ethics gen Z di tempat kerja Yang kakak-kakak milenial mau tuh gimana sih? Punten Sebel kerjaan aku di komenin mulu Sama milenial di kantor Nyinggung lintas generasi nih Pas lagi kita milenial sih Iya nih ada dua milenial lawan satu gen Z nih Gimana? Kalau dari pendapat kakak-kakak milenial katanya Maunya tuh gen Z yang seperti apa work ethicsnya? Work ethics gen Z Dari milenial Yang diharapkan milenial Sebenarnya kita bahas yang di episode lalu Gak ada yang salah juga dengan gen Z ya Cuman maksudnya sekarang Kalau misalnya kemarin Baru aja ngobrol juga sama temen-temen Yang milenial Ada gak sih kendala kerja sama gen Z? Katanya gen Z tuh gampang ngeluh ya Gampang burn out ya Katanya kan kayak gitu Cuman mungkin Kalau aku ngobrolnya adalah Gen Z tuh berani speak up juga gitu loh Jadi kalau misalnya gak suka atau gak relate atau apa Ya gak sih Te? Kamu ngerasa gitu gak? Generasi yang berani speak up juga sebenarnya ya? Sangat vokal ya? Sangat vokal kan? Iya bener Kalau gak suka ya gak usah vokal di Langsung keliatan di mukanya Nah jadi memang beda banget mungkin sama generasi dulu Yang kerjanya kalau dikasih sama bos A Oke ngangguk Iya pak Baik pak Mau salah bener Atau dia punya pengalaman pendapat sendiri Kayaknya ditelen dulu Yang penting apa kata bos Tapi apakah milenial mengharapkan gen Z yang seperti itu? Ya gak juga dong Gen Z boleh speak up Cuman mungkin yang diharapkan adalah lebih sopan kali ya Majority kayaknya vokal tapi kayaknya gak ada Balancing ya? Balancing kayak kurang batasan gitu loh Aku sih ngerasanya gitu Oke Tetap ini adalah atasan Dan kamu professional istilah team Yang harus ada respectnya juga gitu Paling itu sih yang diharapin ya Oke Vokal boleh tapi tetap tau batasan Oke any input kalau aku beneran? Sebenarnya gak ada expect yang something yang khusus sih gitu Kayak gen Z harus berbuat apa ya? Dalam artian Kayak tadi memang mereka lebih vokal, lebih ekspresif But it's fine Kadang-kadang itu juga kita jadiin sebagai Tolak ukur untuk Ini juga yang memperbaiki diri Kalau memang ternyata ada kebijakan atau keputusan Cara kerja yang gak sesuai gitu Cuman Kalau ada certain ekspektasi sih Asal semuanya sesuai batas aja ya Semua resultnya oke Kita bisa kolaborasi kerja sama dengan oke Ya gak usah ngomong gen Z secara khusus sih Kita di millennial satu yang lebih tua juga punya kepribadian dan karakter unik masing-masing gitu loh Ya kan? Jadi ya fine sih Unikness masing-masing tetap Ya diversifikasi it's okay gitu loh Yang penting fokusnya kepada visinya sama Kita bisa kolaborasi Cuman ya asal tau aja work ethicnya ya Ya inilah ya Kesopan santunan Bisa kolaborasi Gak egois gitu Itu aja sih Oke Aku mungkin kalau mau ngasih sedikit input nih Karena singgungannya tentang work ethics gen Z Yang sekarang juga lagi populer itu kan mungkin walaupun gak khusus gen Z Itu adalah generasi sandwich ya Sandwich generation Oke Gitu Dan kalau majority yang aku lihat juga Khusususnya di sosmed ya Karena kan gen Z sangat aktif di sosmed gitu Yang paling vokal Yang paling sering nunjukin Kesulitan itu Struggle itu Adalah Gen Z mungkin saat ini Kayak gitu Dimana dia itu harus kerja untuk nge-support dirinya Sebenernya gen Z and millennial sih pastinya Dimana mereka harus support Kerja untuk dirinya Untuk adik-adiknya mungkin Dan untuk orang tuanya bahkan Kayak gitu Dan itu aku ngeliat hustle-nya tuh Parah Parah Iya kan? Harus ambil full time job Nge-freelance lagi Nah itu dia Ada part time lagi Bener Jadi Kalau kayak tadi ya Kalau mau nge-stereotype Berdasarkan generation Aku rasa agak sulit juga Karena Apa namanya Banyak juga yang Tipe Gen Z yang Kerjanya tuh Udah borderline workaholic lah ya Agree Saking kerasnya Kebutuhan yang harus dia Fulfill gitu Dia ngambil banyak extra effort gitu Dan bahkan terkadang ya Sampai ke titik yang muncul Stereotype-nya Gen Z itu Harus healing Karena burn out Kayak gitu Jadi mungkin selain kita ngeliat kayak Oh kalau Gen Z itu suka Sering healing Sering dikit-dikit burn out gitu Sometimes kita juga harus ngeliat Angle lain gitu Apa yang menyebabkan dia sampai Burn out Burn out gitu Kayak gitu mungkin Itu input aku sebagai Gen Z ya Aku setuju sih sama kamu Maksudnya sekarang kita lihat Gen Z ya Especially misalnya Yang udah punya skill Di digital Itu rata-rata Kerjanya tuh keras banget Pasti Ngambil job sana sini Kiri kanan Tapi kan kita bicara work ethic ya Tetep harus ada main jobnya Betul Nah jangan sampai Freelance job ini Dan yang lain-lain Membuat work ethicnya Jadi turun Karena aku ngeliat Maksudnya bekerja sama juga Ya karena lo punya More than one job Two jobs Jadi gak fokus Betul Misalnya Kerasa banget ke buru-burunya Kerasa banget Ini sih Lo kerja kayaknya keras banget ya Tapi kerjain apa sih sebenarnya Gitu Padahal sebenarnya Satu kerjaan ini bisa beres Bisa fokus Kalau saja lo fokus Ini kan kita bicara work ethic Jadi sebenarnya For Gen Z Kalau misalnya punya main job That's you have to fokus Di main job kamu itu dong Kalau misalnya gak punya kapasitas Capability untuk Ambil side hustle Dan lain-lain Ya you have to know juga Kapasitas diri Betul Setuju Gitu kan Nah makanya benar juga Setiap Generasi punya Culture beda kan Kemarin kayak Pak Purwa Ada share gitu kan Di Apa Instagram Jadi dari orang yang sudah Lebih mature lah Dia bilang lo gak akan bisa kaya Kalau lo gak fokus sama satu hal Oh iya Ya kan Dia share seperti itu Dan aku kaya Sebenarnya make sense Karena apa yang kita fokus 100% Dengan yang menclok-menclok Itu pasti akan berbeda kan hasilnya Betul Tapi aku ngerasa generasi kita Sekarang millennial I think juga banyak side hustle Betul Makin Gen Z Makin lebih banyak lagi Freelancing Jadi burnout sendiri Wajar 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 Tapi kalau mau dibicarakan work ethic Itulah work ethic kamu Yang pertama tadi Don't cross the line Tetap boleh vokal Dan yang kedua Ya tetap harus fokus Gimana tuh Kalau misalnya gak punya kapasitas Mendingan Gak usah sih sebaiknya Daripada ancur semuanya Gak bagus disini Gak bagus disana Gitu Betul Ini gara-gara ngomongin Freelance atau side hustle Jadi agak lebih seru ya Makanya Aku juga selalu kasih advice Actually Sama Ya baik sama team members Atau juga misalkannya Sama students lah ya Bicara masalah side hustle Boleh gak sih Gitu ya Aku rasa sih boleh aja ya Gitu ya Untuk dapet extra income Why not Untuk juga bisa belajar Lebih dapetin banyak Portfolio dan pengalaman Why not Tapi ada satu topik Yang pernah aku share dulu Dimana sih batas tadi Apa ya Garis pembatas gitu ya Dimana Freelance lo itu Atau side hustle lo itu tuh Boleh Atau udah melewati batas Apa enggak Kadang-kadang itu Bicara work ethic Banyak orang berpikir Bahwa selama Freelance Atau side hustle Gak dilakukan di office hour Yang main job Dia udah gak menyalahi aturan Gitu ya Oke kan office hour Let's say sampai jam 5 Atau sampai jam 6 Yaudah gitu Kan gue ngelakuinnya Semua di atas Di luar jam kerja Gak menyalahi aturan dong Ya mungkin terlihat benar Tapi aku bilang Kalau misalkan Ternyata kita tapi terlalu ambisius Ambil side hustle Let's say kita sampai Kerja setiap hari Jam 2 pagi Jam setengah 3 pagi Sedangkan kita udah harus Bangun setengah 7 pagi Untuk Komute ke main job kita Dan lain-lain Energi level yang lo bawa di office hour lo tuh Seberapa gede sih Ujung-ujungnya izin sakit Atau datang ke kantor juga Udah lemes Energinya udah ke drain out Walaupun tidak mengganggu jam kerja Tapi pasti ujung-ujungnya Akan mengganggu energi level Yang tadinya kalau lo rest cukup Lo bisa kerja kontribusi lebih Lebih Gitu Jadi makanya itu yang aku bilang Kayak kita lecture-lecture di Purwadika Yang full time juga banyak kan Ada yang udah usia juga masih muda Kok bosan nih Misalnya kalau kita cuma ngajar mulu Kita juga harus tetap engage dong Sama real project Supaya tetap align sama industry Oh setuju Bahkan aku encourage yuk Kita kerjain project Maka kita juga ada consulting Dan lain-lain Tapi aku selalu Tadi Tanemkan itu Make sure bahwa Goalsnya dari Apa ya Side hustle ini itu It's not all about money Tapi experience Untuk kita tetap exist Tetap belajar Tetap aktif It's okay Tapi makanya kalau kita tahu Ada batasannya Itu gak akan ngegangguin job kita Bukan cuma sekedar Jam kerjanya Tapi energy levelnya I think Koko juga pernah Sharing ini ya Jadi ini sebenarnya bukan Untuk Gen Z saja Buat semua 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 generasi Semua generasi Setuju Oke Menarik banget Ini pertanyaannya Jadi Merambat ya Maaf ya Kita juga suka ngebanggulah Gak apa-apa Jadi kasihkan Tapi Aku rasa cukup clear juga Kayaknya untuk Terkait tentang Work ethics Gen Z Dan gak hanya untuk Gen Z Tadi nyelip juga banyak Untuk Iya buat semua Termasuk kita Kayak gitu Gimana sih Work ethics yang diharapkan Untuk di tempat kerja Seperti apa Aku rasa udah kejawab Bungkus Kita bungkus Oke Next question Masih banyak soalnya pertanyaannya ya Oke 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 Nah setiap Teo ngambil Deg-degan nih Apa pertanyaannya Ini makin susah Apa nih Ini butuh konsultasi kayaknya orangnya nih Oke Semangat kerja Karena gak sesuai goals dan passion Cuma gimana ya Bertahan karena butuh uang Wah Ini berat nih Berat juga Kayaknya semua pertanyaannya berat Sebenernya kalau udah gak sesuai goals Berarti sebenernya Karena butuh uang gitu ya Iya Nah cuman ini kan orang harus memilih ya Ini susah sih memang Susah situasinya Cuma kalau aku Gak boleh sampai gak Nyentuh passion banget sih Kayaknya kerjaan tuh Iya gak sih Aku juga ngerasa gitu Karena mempengaruhi produktivitas juga sih Karena akan menderita Gak akan perform banget Iya gak sih Cuma ya susahnya itu ya Karena butuh uang Kita kan gak tau Kondisi finansial setiap orang juga kayak gimana Jadi Kalau aku ngerasanya Yang bisa jawab tuh Diri sendiri gak sih Sekarang tuh Apakah kalau misalkan cabut Terus Masih bisa survive atau enggak Itu kan tergantung ke situasi Nah cuman yang bikin seru mungkin Discussionnya Kadang-kadang untuk Kita bisa nyimpulin Oh ini gak sesuai passion gue Nah reasonnya apa Itu yang kadang-kadang mungkin menarik juga gitu Oke Karena Gak I think gak lebih dari satu juga yang pernah ngobrol Ini gue gak suka sama kerjaan gue Kayak gak sesuai passion gue Nah Datanglah pertanyaan Lantas passion lo apa Dan ternyata gak bisa jawab juga Gak bisa jawab juga gitu loh Clueless juga Iya iya gue sukanya apa ya Nah itu kan Jadi kayak kadang-kadang valid gak sih Untuk ngomong Satu kerjaan akhirnya gak sesuai passion gue Sedangkan di satu sisi ketika Ditanya Actually apa yang lo mau Passion lo tuh di bidang apa Juga gak bisa kejawab gitu Jadi kadang-kadang mungkin Jangan sampai juga hati-hati juga Benang merahnya Oh ketika kerjaan struggle Ada situasi yang bikin gak happy Kita rasanya gak fun Kita menyimpulkan itu gak sesuai passion Oh iya betul juga Karena jalanin kerjaan yang sesuai passion juga Kayaknya gak selalu happy sih Karena kadang-kadang suka digambarin kan Kayak Oh kalau lo ngelakuin yang sesuai passion lo Lo pasti akan Happy dan semangat terus Gak juga loh Ada masanya dimana tuh Work is so boring Kayak Even though kita suka ya Even though suka Ini lagi, ini lagi Siklusnya ini mulu ya kan Kayak oh bitch baru lagi Dan segala macem Tapi Makanya aku rasa gak full Indikator tuh Kepada mood kita lagi happy Gak happy gitu loh Nah kalau buat aku pribadi Patient atau bertahan Tergantung Situasi lagi kan Tergantung situasi lagi Nah mungkin tapi kita bantu lah Ini yang nanya Jadi kalau misalnya dari aku nih Si Cici ini Memberikan If you're still single Belum ada resiko Penanggungan Dan lain-lain Resiko lo istilahnya Sangat sedikit lah Masih mikirin diri sendiri Achieve that passion Go ahead Cari yang memang lo suka Lo energize Di bidang itu Lo merasa bisa berkontribusi Silahkan Tapi kalau misalnya Lo punya resiko Istilahnya udah ada yang lo tanggung Dan sebagainya I think kita harus Kubur dulu Sementara Sampai keuangan stabil Itu yang bijaksana Baru Akhirnya kamu Boleh mencari Sesuai passion kamu Jadi itu sih menurut aku Tergantung kondisi Gitu Karena waktu itu Saat itu aku Masih menanggung diri sendiri Jadi ya aku Mengejar Memilih Mengejar passion Dari snorris Tapi kalau sekarang Ditanya sudah berkeluarga Sudah punya anak Gue gak suka mati Gue gak bisa kabur segitu Ngerti kan? I'm living this Gitu For my passion Kan gak bisa gitu juga Itu sih Saran aku buat kamu Saran dari Koko Gantian Gantian Kalau menurut aku Ibaratnya Kalau kita memang Udah tau passion kita apa Kayaknya di dunia sekarang Di era sekarang itu Sebenarnya Banyak kalah yang tadi Kan kita udah sempet bahas Side hustle Ya kan? Oh iya Dan itu juga sebenarnya Ada juga dilakuin Sama alumni Purwadika juga Yang ibaratnya kayak Oh gue pengen shifting Ke digital nih Acquired skill digital Belajar di kita Tapi sebelumnya Dia udah punya pekerjaan Gaji tetap Yang gak ada korelasinya Sama bidang digital Terlalu riskan Mungkin untuk langsung Leave it all Dan juga Langsung nyemplung gitu kan Belum tau Banyak yang juga jadi Ngelakuin Ya udah Acquired skill digitalnya Tadi punya main jobnya Yang mungkin gak ada hubungan Dengan digital Yaudah coba dulu freelancing Dua kaki ya Dua kaki Di part time Untuk nambahin portfolio Make sure skill Make sure juga benerkah Ini passion You like it Atau enggak Sampai ketika udah cukup sustain Baru bener-bener nyemplung Ya ya Gitu Ada juga denger Bahkan sampai Let's say misalnya kayak Oh hobi gue ternyata content creator Ya content creator pun bisa dilakukan Sebagai side hustle dulu kan Tes ombak Atau bahkan yang menarik tuh Di Kemarin baru denger cerita gitu loh Di Medan ada yang Sebenernya orang bikin coffee shop Yang buka weekend doang Dan itu di rumahnya Karena ternyata emang Patientnya FNB banget nih Demen banget Dia bikin kopi Jadi dia bikin Di rumahnya dulu Dan cuman Weekend pas lagi gak kerja Eh karena ternyata memang Kopinya seenak itu Dan pada suka Barulah Barulah gitu loh Mulai pelan-pelan Akhirnya bikin tempat Yang plung Gitu Jadi kayak Ya kita juga harus bijak ya Uang gimana pun juga Penting lah ya Itu bensin gak sih Itu bensin gak sih Ya kan kita kerjaan patient juga Kalau gak ada uang juga nanti Lemes juga gitu Jadi mungkin bisa kita atur Strateginya gitu Step by stepnya Dan tapi memang Base scenario Kalau kita bisa do What we love to do Dan make money from it sih Iya Ikigai Ikigai Sedang Kokel banget nih Advice dari Koko dan Cici Thank you so much Bungkus ya Bungkus Ini berat banget nih pertanyaannya Tiga pertanyaan dalam Hopefully sudah cukup insightful Udah bisa kita bungkus Let's move on Ke pertanyaan berikutnya Oke next question ya Ini statement lagi nih Berorasi Fellow Gen Z Kayaknya kita lahir di generasi yang salah Nyari kerja sekarang Saingannya bukan cuma seumuran Tapi generasi sebelum Dan teknologi AI Oh Wah ini statement yang Berat semua ya Kayaknya Kita lahir di generasi yang salah Kita lahir di generasi yang salah Karena saingannya bukan cuma seumuran Tapi generasi sebelumnya Dan teknologi AI Nah statement kayak gini gak boleh nih Gak boleh bilang generasi yang salah Karena setiap generasi punya tantangannya berbeda Menurut aku Kalo bicara mengenai kayak gitu Generasi yang waktu itu perang dan segala macem Lahir di generasi yang salah juga dong Iya kan Justru menurut aku Gen Z sekarang Justru generasi yang punya banyak opportunity Gak cuma cari kerja Justru menciptakan lapangan pekerjaan dong Dengan adanya teknologi Justru sekarang menurut aku Malah mindset Apa ya Kita harus shift nih Point of view nya kita Kalo kita selalu bilang generasi Kita victim Kita generasi yang salah Susah cari kerja segala macem Setiap generasi juga begitu Iya kan Tapi justru Lihatlah dari kacamata Ini justru punya banyak kesempatan Teknologi AI Tidak mereplace manusia Kemarin kita bahas tuh Di podcast dengan Pak Andin juga aku Membantu gitu kan Bahkan banyak pekerjaan yang bisa Dilakukan Jadi entrepreneur Content creator What so ever Sendiri dengan teknologi Justru Gen Z adalah generasi yang beruntung Dengan banyak kemudahan Dan opportunity Itu menurut aku Jadi generasi yang apa tuh katanya Salah generasi Iya ini mindset yang tidak harus di keep Gitu Teo Setuju Kamu juga gimana Kamu kan Gen Z Kamu merasa generasi yang salah Nah ini sebenernya Kalau dari aku sendiri ya Aku soalnya waktu itu Pernah lagi bikin konten Katanya ada AI yang udah bisa Replace software engineer Karena aku software engineer juga gitu kan Terus Banyak juga Generasi AI yang lainnya gitu Gak cuma nge-replace software engineer Tapi kayak copywriter Marketer Sales bahkan gitu Dan menurut aku Aku sebagai Gen Z Itu agak jadi Hipocritical Jadi agak munafik Kayak gitu Karena aku ngerasa kayak Kalau aku sebagai software engineer Dan Gen Z Kita yang paling depan Apa namanya Menjunjung tinggi inovasi Kayak misalkan ada teknologi terbaru Tapi masih pake yang jadul Kita yang paling Ya Masa pake yang jadul sih Pake yang baru dong Selalu seperti itu Tapi Hipocritical Sidenya itu muncul Ketika AI ini muncul Aku mungkin mau bahas Spesifik tentang AI AI Pas kita ngeliat ada Teknologi advancement Di bagian AI Terus udah agak nyenggol-nyenggol Kerjaan manusia Kita kok jadi Ah Jangan deh Gitu Kayak menurut aku tuh Itu mindset yang salah mungkin Maksudnya kamu gak riding the wave Di satu sisi Di satu sisi Selalu maunya Justru mau coba teknologi baru Tapi kira ini nyenggol kita Malah jadi Antipati gitu ya Mungkin jangan gitu Jangan-jangan Oh AI gak bisa mereplace itu Justru Justru itu Mungkin Aku setuju Bahwa mindset mungkin AI itu tidak bisa Fully replace human Justru yang harus kita lakukan Adalah Adalah untuk Gunakan itu sebagai Kesempatan lo menjadi superhuman Gitu Dimana banyak kerjaan Yang tedious Yang apa namanya Merepotkan Gitu Tapi sebenarnya Repetitif mungkin gitu ya Yang bisa di replace oleh teknologi terbaru Kayak gitu Dan itu Apa Nge-enable kita justru Untuk melakukan lebih banyak hal Itu justru ini Bukan ancaman Tapi Kayak kesempatan Untuk kita nunjukin Kita tuh bisa lebih dari ini Jaya lah Tapi kalau ngomong adil ya Maksudnya Kalau tadi AI betul-betul Mengancam lapangan pekerjaan Itu kan berarti gak Cuma Gen Z yang kena Actually Ya kan Kalau sampai benar-benar Software engineer bisa 100% digantikan AI ya Yang udah senior pun Juga bisa kena Somehow Cuman Mungkin ya Mungkin ya Kalau menurut aku Kalau kita mundur Ke jaman kan tadi Oh lahir di jaman Yang waktu itu Dimana ada terjadi transisi Pabrik yang Full human Terus ketemu mesin Itu juga pasti jumlah humannya berkurang Gitu ya kan Terancam tuh waktu itu Nah tetapi Kalau kita lihat teknologi itu Selalu hadir itu Dengan dua sisi Betul Ya kan Kayak Accounting tadi Pure manual Ada yang bikin Software accounting Jumlahnya mungkin jadi Lebih berkurang Accountannya Tapi kan ada lapangan Pekerjaan baru Ada opportunity Yang baru Makanya aku selalu percaya Bahwa memang namanya Hidup di bumi itu Cycle tuh selalu ganti Trend selalu berganti Nah Gimana cara kita bisa Baca cycle Riding the wave Melihat selalu opportunity Yang datang Sama pasti kita bisa Selalu sustain Dan thrive sih Jadi Tapi kalau tadi Energy level mindset Kita udah playing Victim terus Ngeliatnya kayak Oh gue yang paling Menderita deh Gue yang paling sial Dari semuanya Ya gimana sih Pasti udah buntu duluan Gitu loh Untuk ngebaca peluang Karena bener Sebenernya justru di era sekarang Itu banyak banget kayak Apa ya Karir-karir Yang sebenernya Kesempatan itu Nggak pernah ada Kita bicara mundur 10 tahun 15 tahun sebelumnya Kayak content creator Juga profesi yang luar biasa Bisa making money Kalau berhasil Kayak 15 tahun lalu Nggak exist Bahkan kalau di dunia Pekerjaan tech sekalipun Justru malah sekarang Lebih ini loh Lebih orang udah lebih Di open-minded Untuk bisa menerima Merkrut tuh skill base Waduh kalau caranya konservatif Banget kan Ijasa banget nih Mainnya nih Iya kan Wah lo harus lulus Dan dilihat banget Universitasnya dimana Itu sangat berpengaruh Tapi kalau kita lihat Makin kesini Dan trend di luar pun Di company-company tech yang besar Kayak Google Microsoft Dan lain-lain Skill base recruitment Itu udah menjadi trend Itu kan sebenernya Opportunity yang harus juga Di embrace Sama generasi sekarang Di tengah Banyaknya pembicaraan Wah gimana biaya kuliah Makin mahal ini Dan lain-lain Sebenernya sekarang Ada opportunity lain Bahwa bisa dapat kerjaan Khususnya juga di bidang tech Bahkan kalau kita Nggak ada degree gitu loh Asalnya memang kita punya skill Yang mumpuni gitu loh Untuk mengisi posisi tersebut Bukankah itu juga sebuah opportunity Mindset yang udah shifting di industry Yang kalau bicara Di generasi sebelumnya Nggak exist gitu Jadi makanya selalu Yang penting tadi Mindset positif Setuju banget Setiap generasi punya struggle-nya Ya kan Struggle-nya yang berubah-berubah Karena cycle-nya juga berubah-berubah Cuman makanya Kalau kita udah buntu duluan Kita nggak bisa tuh Baca cycle Udah merenung duluan Betul Nah justru dengan maraknya AI gini Nah kita justru Gantinya Bangkit lagi Lihat Dimana sih titiknya Jadi di recap sedikit kali ya Tia Biarin nih Teknologi memberikan Ada ancaman Tapi juga memberikan kesempatan Kesempatan Dan yang kedua Kita manusia Manusia itu harus pinter beradaptasi Exactly Nggak usah pinter beradaptasi Manusia itu Lahiriahnya itu Memang beradaptasi Dengan keadaan Contoh waktu COVID-19 Kalau disuruh mikir lagi Gila ya saat itu ya Semuanya lockdown Tapi bisa Kita melewati itu Karena kita manusia yang superhuman lah Istilahnya lebih dari AI Kita bisa beradaptasi Maka kalau saya bilang Kunci untuk menang Itu juga Harus pinter beradaptasi Jadi Genzi Jangan takut Jangan takut Harus pinter beradaptasi Dan pastinya Nggak boleh punya Victim mindset ya Iya itu nggak boleh Setiap manusia Setiap manusia Bungkus? Bungkus Oke Berat banget nih Empat pertanyaan kita Udah halfway nih harusnya Oke Let's move on Next question Nah Sebenarnya Wajar nggak sih Kita expect gaji tinggi Karena banyak konten Mention Genzi itu Overvalue Wajar nggak kita?